Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi kawan-kawan semua Sehat Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang tormat dan kami banggakan Menkom Info, Bapak Budi Aristiyadi Yang tormat dan yang kami banggakan Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Bapak Suhajar Dewantoro Bapak Suhajar Dewantoro Sekaligus juga Mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Menkom Info dan Pak Segen Kemendagri Yang tormat Bapak Totok Haryono Anggota Bawaslu, Kodif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bapak Puadi, Anggota Bawaslu Kodif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Ibu Loli Suhenti, Anggota Bawaslu Kodif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Yang mewakili Pak Kapolri Yang tormat Bapak Komisaris Jenderal Wahyu Yang mewakili Panglima TNI Yang tormat Bapak Lejen TNI Bambang Ismawan Kepala Staf Umum TNI Yang tormat Dari Menkopol Hukam Bapak Mejen TNI Heriwiranto Yang mewakili Bapak Menkopol Hukam Dan juga Bapak Berjen TNI Haryadi Asisten Deputi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol Kemenpol Hukam Bapak Sekjen Bawaslu Bapak Ishan Puadi Bapak Labawini Deputi Teknis Kepala Biro dan Kepala Pusat Inspektur Wilayah Di lingkungan Sekjen Bawaslu Yang tormat Bapak-Bapak Ahri Tenaga Ahri Bawaslu Yang kami cintai Kami banggakan Bapak Ibu Ketua Dan Anggota Bawaslu Provinsi Panwasli Aceh Se-Indonesia Yang tormat dan kami banggakan Yang kami cintai Kami dorong dan kami support Seluruh hati Sepenuh hati Sekuat tenaga Kawan kami Saudara seperjuangan kami Bapak Ibu Ketua Dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kota Panwasli Kabupaten Kota Se-Indonesia Peserta Apel Siaga Untuk menghadapi kampanye Pada tahun ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita bisa bertemu Di apel siaga ini Bapak Ibu Peserta apel Harus berdiri Kenapa? Tadi sudah mulai ada suara suruh Tamu undangan duduk Bapak Ibu berdiri Ini untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia Bahwa Seluruh pengawas pemilu Indonesia Siap untuk mengawal demokrasi Kita pastikan Seluruh pengawas pemilu Memiliki pemahaman Yang mendalam Tentang aturan Dan regulasi Kampanye pemilihan umum Tingkatkan koordinasi antar pengawas Baik di tingkat maupun di tingkat daerah Baik di pusat maupun di tingkat daerah Pastikan bahwa informasi dan pengalaman Dapat dibagikan dengan efisien Manfaatkan teknologi pemantauan dan analis data Untuk mendukung pengawasan Pastikan tim dapat memahami Dan menggunakan alat kerja tersebut secara efektif Masing-masing jajaran pengawas pemilu daerah Membuat strategi khusus untuk pengawasan kampanye di media sosial Identifikasi tagar populer Akun-akun yang berpotensi menyebarkan informasi palsu Dan tren yang mungkin perlu diawasi Oleh sebab itu kehadiran Bapak Menkom Info disini Memastikan Bapak Ibu mempunyai koordinasi langsung Dengan kominfo Jika ada medsos bermasalah Ada akun-akun bermasalah Laporkan Kita punya satuan tugas Untuk pengawasan media sosial Fokuskan pada strategi pengawasan Di ruang publik Termasuk partisipasi dalam pertemuan umum Debat dan acara kampanye lainnya Pastikan pengawasan yang cermat terhadap interaksi kandidat dengan pemilih Berikan perhatian khusus pada pengawasan atribut kampanye di jalanan Pastikan tim dapat mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran Terkait dengan pemasangan sepanduk, poster, dan bahan kampanye lainnya Bapak Ibu Kawan seperjuangan Kita tidak pernah Pandang bulu Untuk menurutkan Alat peraga yang bermasalah Namun Sekarang Di media sosial Banyak potongan-potongan Berita Yang Misinformasi dan disinformasi Katanya bahwa suluh pandang bulu Bahwa suluh tidak menurunkan Alat peraga A Dari peserta pemilu yang lain Kami pastikan kepada masyarakat Indonesia Di depan saya ini adalah pengawas pemilu yang telah disumpah Disaksikan oleh Tuhannya Disaksikan oleh Republik ini Dan Pengawas pemilu disini Saya yakin adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab Dan sangat mengerti tentang aturan pemilihan umum Membentuk tim respon cepat Yang dapat merespon temuan dan laporan pelanggaran dengan cepat Koordinasikan langkah-langkah respon dan perindakan sesuai dengan pelanggaran yang terdeteksi Secara khusus pantau penggunaan dana kampanye oleh kandidat dan partai politik Pastikan bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku Mendorong jajaran pengawas pemilu untuk berinteras aktif dengan masyarakat Mendengarkan keluhan atau laporan dan memberikan pemahaman tentang peran mereka Dalam menjaga integritas pemilu Bapak Ibu Kawan seperjuangan Para sahabat sekalian Sudah saatnya Kita Ajarkan Kita beri contoh bahwa Pengawas pemilu tidak hanya ada di kantor Namun ada di lapangan Bapak Ibu Bapak Ibu harus siap Tanggal 28 November ke depan Bapak Ibu akan berkurang waktu tidurnya Akan berkurang waktu istirahatnya Sampai kapan? Sampai dengan Rekapiturasi tingkat nasional selesai Sampai dengan Jika ada gugatan di mahkamah konstitusi selesai Kita baru agak Redah ketika Menjelang masa tahapan akhir Masa pelantikan Anggota DPR DPRD DPD Dan juga Pelantikan Presiden terpilih Dan jawab Wakil Presiden terpilih Jadi Pastikan Bapak Ibu mempunyai Kesiapan mental Maupun fisik Dan Ajarkan kepada teman Panwas Jam Panwas Kelurahan Desa Pengawas TPS Bagaimana cara istirahat yang benar Bagaimana cara melaksanakan tugas Dan fungsi yang benar Dan efektif Tingkatkan kesadaran pengus milu Terhadap pelantisi pelanggaran Termasuk penyebaran informasi palsu Intimidasi pemilih Atau pelanggaran aturan kampanye lainnya Bapak Ibu Walaupun Pada saat ini kita Sedang melakukan api siaga Namun rupanya Ada kesedihan yang melanda kita Pada saat Menjelang perubahan waktu Dari jam 12 malam Sampai setengah satu ini Sudah saatnya Sekarang Kita berdoa sejenak Untuk Almarhum Ketua Bawaslu Tapanuli Utara Yang meninggal Gugur dalam tugas Pada saat Pelaksanaan menjelang api siaga Bapak Ibu Tundukkanlah kepala sejenak Mari kita berdoa Berdoa dimulai Selesai Bapak Ibu Kita bersaudara Saya selalu senang Mengutip Ada Seorang jenderal Perang dunia kedua Di akhir perang Ketika menyerahkan Tanda penyerahan Kekuasaannya Tanda penyerahan Bahwa Pasukan beliau Menyerah Pesannya begini Kawan seperjuangan Kawan Yang pernah Bahu-membahu Dalam Bertahan Bertempur Memperjuangkan Apa yang Di Arahkan Apa yang Dimandatkan Sungguhnya Kita Berasal dari Bukan keluarga Bukan saudara Bahkan Tidak teman sekampung Sekarang Setelah mengalami Masa-masa Perjuangan itu Kita akan Berpisah Namun Kita saksikan Pada saat ini Teman-teman yang akan Saya agak ubah sedikit Yang akan Berjuang Mempertahankan Aturan Kampanye Pemilu Mempertahankan Suara di TPS Sama Dengan suara Yang akan Dihitung Nanti Pada saat Rekapitalasi Nasional Mempertahankan Bahwa Kampanye kita Adalah kampanye Yang sehat Kampanye kita Adalah kampanye Yang gembira Dan nyaman Perjuangan itu Bapak Ibu Membutuhkan Darah Dan air mata Bapak Ibu Mungkin Tidak mengalami Yang baru Tapi kami Yang mengalami Bapak Ibu Anggota Bawaslu RI yang sekarang Adalah yang mengalami Pemilu tahun 2019 Pemilu itu Pemilu Yang Memperkuat Dan Menjelaskan Kepada publik Bahwa Pengawas Pemilu Berjalan Kita Yang sampai sekarang Sampai saat ini Bertahan di Pengawas Pemilu Adalah Saudara Seperjuangan Kita Akan diikat Nanti Setelah Akhir Pemilu ini Menjelang Pilkada Kedepan Dan setelah Pilkada Kedepan Saksikanlah Bahwa Kita Adalah Kawan Seperjuangan Kita Adalah Saudara Bapak Ibu Semua Negara ini Berharap Kepada Bapak Ibu Semua Pengawas Pemilu Republik Indonesia Untuk Mempertahankan Seluruh Aturan Untuk Mempertahankan Seluruh Tugas Dan fungsi Melakukan Pengawasan Pencegahan Dan Penindakan Sudah Saatnya Bapak Ibu Jangan Malu Jangan Bersembunyi Sudah Saatnya Badan Pengawas Pemilu Di depan Sekarang Di depan Menegakkan Aturan Pemilu Di Republik Ini Sudah Saatnya Siapkan Fisik Dan mental Bapak Ibu Semua Banyak Cacian Banyak Godaan Namun Kami Yakinkan Saya Yakin Di depan Saya Adalah Orang-orang Terbaik Yang terpilih Dalam seleksi Yang baik Dan terpilih Dalam Republik Ini Siapa kita Bapak Ibu Bersama Rakyat Bersama Bawaslu Inilah yang Kita harus Ucapkan Kita Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu Inilah Saatnya Bawaslu Perjuangan Kita Mungkin Sudah Dimulai Kembali Perjuangan Kita Akan Lebih Memakan Fisik Dan mental Bapak Ibu Semua Namun Yakinkan Kita Bersaudara Kita Sharing Kita Bagi Semua Hal Baik Suka Dan Duka Dalam Mengawasi Pemilihan Umum Di Republik Ini Bapak Ibu Jaga Kesehatan Yakinkan Kepada Keluarga Bahwa Tugas Bapak Ibu Semakin Berat Walaupun Kita Meninggalkan Waktu Untuk Keluarga Meninggalkan Waktu Untuk Suami Meninggalkan Waktu Untuk Istri Meninggalkan Waktu Untuk Anak Insya Allah Tuhan Yang Maha Esa Menilai Amal Dan Perbuatan Bapak Ibu Dalam Menegakkan Demokrasi Di Republik Ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Melindungi Bapak Ibu Semua Dan Semoga Melindungi Perjalanan Demokrasi Di Indonesia Ini Adalah Pemilu Kenam Di Republik Ini Pemilu Kenam Setelah Orde Baru Pemilu Kenam Setelah Proses Demokratisasi Dimulai Dan Saya yakin Bapak Ibu Disini Kawan Seperjuangan Disini Sahabat Yang Akan Melakukan Tugas Pengawasan Disini Adalah Orang Orang Terbaik Saksikan Tuhan Yang Maha Esa Saksikan Republik Indonesia Bahwa Kawan Seperjuangan Saya Ini Saudara Seperjuangan Saya Ini Adalah Kawan Kawan Yang Bersedia Jangankan Air Mata Harta Jiwa pun Jika diminta oleh Republik ini Akan kita berikan Terima kasih Kawan-kawan Seperjuangan Terima kasih Para sahabat Semua Semoga Kita bisa Menyaksikan Perjalanan Demokrasi Dan Mengawal Perjalanan Demokrasi Yang lebih Baik lagi Mohon maaf Jika ada Kata-kata yang Salah Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Berjuang Teman-teman Semua Terima kasih